Dr. M. Rifki siap, hadir Dr. M. Rifki, Kapten Dr. Ade, Fitriani RW, Dr. Fadli RGP, Dr. Fadalah obat, Dr. Isan catat Dr. Isan catat ya kita ulang kita ulang-ulang aja ini kasusnya jadi jangan sampai gak paham soalnya sudah diulang-ulang ya dokter M. Rifki ada pasien perempuan usianya 40 tahun datang dengan keluhan lemas dan berdebar selamat siang dengan saya Dr. Rifki yang bertulis pada hari ini dengan ibu siapa umurnya 40 tahun saya ini dok berdebar dok saya merasanya lemas dan sesak rasanya dok ada ininya sudah sejak kapan ini dari rumah sudah sejak setengah jaman ini dok setengah jam yang lalu ya kemudian ada rasa apakah ada pingsan sebelumnya cuma lemas rasanya tidak ada ya terasa lemas ya kemudian apakah ada terasa keringat dingin keringat dingin ya dok ada keringat dingin silahkan silahkan baring bu ya kita periksa terlebih dahulu baiklah saya pasang oksigen kemudian monitor dan IV line baiklah untuk status generalis mc-nya 80 per 60 80 per 60 kemudian akralnya apakah dingin kemudian CRD nya apakah B2 ada detik bahkan karena ada shock maka pasien termasuk tidak stabil kemudian dari irama tadinya 180 kali per menit reguler baiklah tachycardia reguler kemudian untuk dari irama gambaran EKG nya tanpa tanpa gelomb apa itu narrow narrow tachycardia tidak diikuti dengan apa itu tidak adanya gelombang P curiga curiga SVT jadi kita karena ini termasuk SVT yang unstable maka kita rencanakan untuk tindakan kardioversi baiklah bu saya akan merencanakan untuk melakukan kejut listrik bu gunanya ini untuk mengatur ulang listrik yang tidak normal yang menyebabkan keluhan ibu berdebar-debar tadi namun nanti akan ada pembiusan kemudian juga ada memang efek samping seperti adanya luka bakar namun itu nanti akan diminimalisir dengan adanya gel kemudian kemudian juga bisa nantinya terjadi henti jantung dan henti nafas namun untuk saat ini manfaat dari tindakan kejut listrik kardioversi ini lebih besar daripada kerugiannya apakah ya bersedia baiklah kita persiapkan tim tim dan resusitasi kit harus lengkap harus ada AED kemudian panggil tim tim kompresi dan tim ventilasi kemudian kita lakukan terlebih dahulu persiapan alat dan sedasi kemudian sedasi kita lakukan dengan propovol 6,1 mg per kilogram berat badan berat badannya berapa dosen 0,1 mg per kilogram berat badan iya pak propovol berat badan kalau medazolam 0,1 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan kalau propovol berapa 0,3 propovol ini sedasinya 1 1 mg per kilogram berat badan berat badannya 70 kalau propovol 70 mg kemudian kita pastikan sudah tidur pasiennya sudah tidur lalu kita persiapkan alat kardioversi yaitu kalau monofasik monofasik itu kita berikan setting dosis dengan karena kasusnya tadi SPT narrow regular kita berikan dosis narrow regular itu 50 50 terus kita kita setting dosis 50 joh lalu kita tekan tombol synchronize lalu kita pastikan ada strip di atas irama memastikan sudah tersinkron lalu kita minta gel minta gel lalu kita charging kemudian tempelkan di apex dan sternum setelah ditempelkan lalu bila charging sudah full kemudian kita kasih aba-aba ke tim I'm clear you are clear everybody clear kemudian clear kemudian mata lihat ke monitor irama masih SPT shock delivered lalu kita evaluasi lagi irama iramanya masih SPT ya kalau irama masih SPT kembali kita lakukan kardioversi namun dosisnya dinaikkan jadi 150 150 150 100 sampai 200 berapa 50 50 ya nanti naik berapa naiknya berapa 50 dulu dulu jadi berapa basisnya 100 kemudian tombol sync charging tekan pedal di ini di lalu everybody clear clear shock delivered kemudian lagi irama ini teraba tensinya gak kukur iramanya ini baiklah kemudian kita cek nadi pasien lakukan CPR gimana perintah CPR kemudian kompresi 30 berbanding ventilasi 2 push hard push fast minimal interruption complete liquid kemudian jangan lalu sambil kita persiapkan alat defibrilasi lalu dan juga pemasangan IP lain RGP quality CPR selama 2 menit masuk obat gak dok masuk obat karena ini irama apa itu irama shock kita berikan adaron yakin dok tapi sebelumnya belum ada obat masuk obat apa gak ini jadinya karena CPR baru shock yang pertama jadi nasi obat gak habis shock pertama belum dok kita itu basi gak dok belum kita selesaikan 2 menit 2 menit 2 menit stop CPR tukar kompresor lanjut lalu cek suaranya gak adik terusin suaranya gak suara dok terisi coba dok apa iya cek tes ya halo 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 cek sentrikulasi dok iya kita apa itu persiapkan defibrilasi lalu lalu ini apa itu bukan defibrilasi bentuk monofasik ya cek iya kemudian setelah setelah set menit kita setting untuk defibrilasi 360 joul monofasik letakkan pet apa yang telah dikasih metagel di 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 kemudian i'm clear you are clear everybody clear kemudian mata ke body nama masih f lalu deliver tetap dengan high quality cpr push fast complete recoil minimal interruption kemudian jangan di perventilasi lalu kita persiapkan IV line dan ETT untuk karena sudah shock yang kedua kita masuk epinephrine satu kilogram di encerkan dengan NS kemudian boleh cepat elevasi tangan tangan diangkat kemudian untuk ETT kita persiapkan lakukan intubasi 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 terpasang apakah sudah terpasang tadi pasang intubasi intubasi terpasang Intubasi terpasang Kemudian Intubasi terpasang Lalu kita Jalankan intubasi Sebanyak tiap 6 detik Atau sekitar 10 kali per menit Dan dengan jalan Jalan sendiri Dengan CPR tetap 100 Sampai 10 kali 2 menit Kepal perintahnya Baiklah Stop CPR, tukar posisi Kita cek irama Irama tanpa Asistol Jadi Asistol 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 jangan lupa Oh iya kita pastikan dulu Apakah memang true assistol Dengan mengecek elektroda Lalu listrik Terus True assistol Kalau memang true assistol Lanjutkan RGP Tetap dengan high quality CPR Karena Sebelumnya sudah masuk epinephrine Jadi kita kosongkan dulu obat Untuk siklus ini Sampai dengan 2 menit Setelah 2 menit Ya baiklah setelah 2 menit Switch position Kemudian Cek irama Lalu Kemudian Tidak tampak VF Tidak tampak VT Lalu kita cek nadi Tidak ada nadi Baiklah Baiklah Berarti termasuk Pulsus electrical activity Baiklah lanjutkan CPR Lanjutkan CPR Lanjutkan CPR Lalu Kita Berikan epinephrine Untuk siklus Saat ini Sampai dengan 2 menit Tetap dengan Oke 2 menit Lalu Kita cek irama Cek irama apa Perintahnya Sebelum cek irama 2 menit Cek 2 menit Stop RGP Switch Tukar posisi Kita cek irama Tampak VT VT Kita Pastikan lu Apakah ada nadi Kok VT ada nadi Kalau VT Masa ada nadi VT VT Tidak di cek nadi Kalau VT Nadi Ingat ya Yang di cek nadi Tadi cuman apa VT Kalau bukan VT Bukan VT Bukan VF Jadi kalau ini Dia apain Oh ya Terus Perintahnya Berarti Lanjutkan RGP Kita siapkan Alat devip Lalu setting Alat Monofasik 360 Joule Minta gel ke panel Di Apesan sternum Lalu I'm clear You are clear Everybody Everybody clear Mata lihat monitor Iramama CVT Shock delivered 360 Joule Kemudian lanjutkan CPR Lalu Lalu kita Lalu kita Lanjutkan 2 menit High quality CPR Jangan lupa Tetap push hard Push fast Kemper recoil Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Devip sudah Apalagi Belum Devip sudah RGP sudah Apalagi Kita masuk obat Amiodarone Amiodarone loading 300 mg Untuk yang pertama 2 menit Ambil CPR itu 1-2 menit Lalu kita Stop RGP Switch Tukar posisi Lalu kita Cek irama Tidak Tidak tanpa VT Tidak tanpa VF Maupun asistol Maka kita Cek Nadi Apakah Ada Nadinya Nadi dokter Arti pasien Sudah ROSC Kita masuk ke Algoritma ROSC Dengan pertama Kita Evaluasi Terlebih dahulu Ventilasi Ventilasi Mulai Dari Airway Apakah ada Patensi Jalan nafas Ada Ada gargling Ada gargling Baiklah Kita Lakukan Untuk Airway Kita lakukan Suction Dengan terlebih dahulu Memberikan Hiperventilasi Kepada pasien Kemudian Kita Lakukan Cek Posisi ETT Apakah ada Perubahan posisi ETT Lalu kita pastikan Dari 5 posisi Dari epigastrik Kemudian 2 di Basal Paru Dan 2 di Apex Kemudian Kita juga Rencanakan Nantinya Ronsen Untuk evaluasi Posisi ETT Lalu kita Cek juga Oksigen Berapa Pasen Saturasi 37% Baiklah SPO2 Sudah Mencapai target Lalu kita Cek lagi Ini RR Respiratory rate Apakah Ada nafas Spontan 5 kali per menit Berarti masih kurang Jadi VTP Tetap kita Lanjutkan Kemudian Ke Hemodinamik Kita Cek terlebih dahulu Bagaimana Tensi Tensinya 70 per 40 70 per 40 Berarti Belum mencapai MAP 65 Lalu Heart rate Heart rate 120 kali per menit 120 kali per menit Kemudian Apakah ada Akral dingin Ada Kemudian Cek Lebih dari 2 Berarti pasien masih Dalam kondisi Shock Lalu kita Evaluasi Shocknya Dari Irama Apakah Iramanya tadi 120 kali per menit Masih Tegi Kardi Lalu Aman gak Iramanya aman gak Nadinya aman gak Ada masalah Irama disini Kalau Dari Monitor P Diikuti RS Masih dokter Ada masalah Irama Atau masalah Heart rate Disini Lebih dari 100 Berapa Kalau yang bermasalah Lebih dari Oh iya Di atas Berarti ada masalah gak Kira-kira ini Tidak Tidak Berarti Kita lanjut Berarti Irama Irama Clear Kemudian Kita cek untuk Volume Volume ini Kita Lakukan fluid challenge Terlebih dahulu Flexion Test Dengan 2 sampai 4 cc NS Dengan NS 2 sampai 4 cc Per kilogram Badan Dari pasien tadi Kita Lakukan selama 10 sampai 15 menit Kita cek Nah Naik Jadi 80 Per 60 Heart rate Turun Jadi 100 Kali per menit Ya baik dokter 80 120 200 Berarti MAP tercapai Jadi Kalau Apa itu Hemodinamik Berarti Clear Masalah Apa Hipo Oke Kita lakukan Fluid challenge Test kedua 2 Apa itu 2 Apa itu 2 sampai Fluid challenge Tadi Kita lakukan 2 sampai 4 cc Per kilogram Berbadan Selama 10 sampai Tensinya Naik jadi 100 Per 60 Akralnya Dari CRT Kurang dari 2 Mau diapain lagi Dokter Iksan Berarti Hemodinamik Sudah Clear Lanjut Kita ke Masalah Kardio Kardio Kita Lakukan Jangan lupa Pasang katheter Urin ya Kita Masuk ke Kardiofaskular Dilakukan Apa Dilakukan EKG 12 12 Apakah Ada Ini ST Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Ada ST Elevasi Jadi Kardiofaskular Normal Kemudian Kita Ini Neuro Neuro Kita Lakukan Perintah Pak Tolong Angkat Tangannya Apakah Ada Pasien Bisa Ikuti Perintah Tidak Mengikuti Perintah Apa Yang Dilakukan Kalau Tidak Berarti Kita Lakukan TTM Targeted Temperature Management Dengan Memberikan Infus NS Dingin Atau Dengan Blanket Agar Suhu Pasang 30 Sampai 32 Derajat Celcius Selama 24 Jam Terus Untuk Tetap Laksana Neuro Lalu Kemudian Start Evaluasi Neuro Kita Evaluasi Juga Metabolik Kita Minta Hasil Laboratorium Dan Elektronik Ini 5 Alimat T Apa Jadinya Kemungkinan Kalau Ini Masuknya Masuknya Awalnya SPT Berarti Kalau Dari Hipoxia Oh iya Hipofolume Hipofolume Bisa Ininya Siapa Lagi Hipofolume Gangguan Kemudian Lalu Irama Gangguan Hiper Atau Hippo Hiper Atau Hiper Atau Hippo Apa Kalsemi Elektrolit Oke Lanjut Dulu Satu Ob Hike